. Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpori, Frikjen Polmuk Tijuharsa memastikan gembong narkoba Freddy Pratama masih berada di Thailand dan tidak berpindah tempat karena posisinya berada di hutan. Pernyataan itu diungkapkan olehnya saat gelar rilis di Aula Baris Krimpori, Jakarta, Rabu 13 Maret. Mukti enggan merinci posisi hutan tersebut karena masih dalam proses investigasi. Namun ia menekankan pihaknya kembali akan melanjutkan investigasi bersama kepolisian Thailand untuk memburu Freddy Pratama. Di sisi lain, ia mengungkap gembong narkoba Freddy Pratama membuat jaringan baru di Indonesia yang dikendalikan oleh seorang wanita berinisial L. L disebut sebagai pengendali dan perekrut jaringan baru narkoba yang kini sedang diburu polisi. dan kita sekalian swastiasi. Pengembangan terus berlanjut ya. Ini sudah dikembangkan untuk TPU ini. Kita sudah mencari tokoh indirektual yang baru orang wanita dengan nama yang menggendalikan jaringan baru ini dan menerikrut orang-orang baru yang juga sebagian berada daripada antan Arabidana. Mukti menambahkan hingga saat ini sudah ada 58 orang tersangka yang ditangkap karena terlibat pada sindikat jaringan narkoba Freddy Pratama. Dari Jakarta Pradana Putra Tampi Kantor Berita Antara kita mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.